Hai Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini saya membuat kek lapis coklat ganes yang sangat enak dan sangat gampang membuatnya cake yang super lembut dilapisi dengan coklat yang sangat melimpah dijamin kalian bakalan suka coklat lovers wajib nonton video ini sampai habis pertama-tama kita lelehkan 80 gram dark cooking coklat dari kolata saya suka banget memakai kolata ada kompon coklat untuk campuran kue brownies ataupun untuk topping karena rasa coklatnya yang sangat kuat dan warnanya juga pekat Oke sekarang kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini kita masukkan coklat yang sudah dicincang kasar lalu kita lelehkan bersama 120 ml minyak goreng setelah coklat sudah meleleh sekarang kita angkat dan biarkan sampai dingin dulu campurkan bahan-bahan keringnya dari 100 gram tepung terigu 30 gram coklat bubuk setengah sendok teh baking powder lalu aduk sampai rata setelah itu sisihkan dulu ya di dalam wadah pecahkan 4 butir telur tambahkan 150 gram gula pasir 1 sendok teh emulsifier lalu kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih dan kental setelah dimixer kurang lebih 10 menit adonan sudah mengembang dan sudah kental sekarang kita masukkan bahan kering sambil diayak ya Oke kita aduk dulu dengan mixer yang belum menyala supaya tepung tepungnya itu tidak berhamburan keluar kalau sudah kita nyalakan mixernya dengan speed paling rendah dikocok asal rata saja setelah itu kita masukkan coklat yang sudah dilelehkan bersama minyak kemudian diaduk menggunakan mixer sebentar aja ya setelah diaduk sebentar menggunakan mixer sekarang kita perlu mengaduknya lagi menggunakan spatula pastikan semua coklat dan minyak yang ada di dasar wadah bisa terangkat dan bisa tercampur dengan rata setelah adonan sudah betul-betul rata sekarang kita bagi adonan menjadi dua disini udah saya siapkan dua loyang ukuran 20 kali 20 cm oles bagian dasar loyang dengan margarin dan dialasi kertas roti lalu oles lagi dengan margarin samping-samping loyang nggak perlu dioles margarin ya kalau teman-teman hanya punya satu loyang bisa dikuku secara bergantian ya karena adonan ada baking powder jadi meskipun antri itu aman aja oke sekarang kita ratakan adonannya kemudian hentakan loyangnya beberapa kali supaya udara yang terperangkap pada adonan bisa keluar siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan lalu kita kukus dengan api sedang selama 15 menit setelah kurang lebih 15 menit untuk mengecek kematangan teman-teman bisa melakukan tes tusuk sate kalau nggak ada adonan yang basah berarti sudah matang nah ini sudah matang dua-duanya sekarang akan saya keluarkan langsung dari loyang kemudian lepaskan kertas rotinya dan tunggu sampai betul-betul dingin sebelum ditambahkan dengan coklat genas tahap selanjutnya kita buat coklat genas siapkan 250 gram kolata milk kompon coklat yang ini rasa coklatnya lebih milky atau lebih terasa susunya ya oke sekarang kita cincang kasar supaya coklat lebih mudah mencair untuk membuat coklat genas sekarang kita panaskan 80 ml susu cair kita panaskan dengan api kecil hingga muncul gelembung-gelembung kecil di pinggiran susunya ya terus ingat jangan sampai mendidih supaya nanti rasa coklatnya itu tidak berpasir nah setelah pinggir-pinggirannya itu bergelembung-gelembung kecil seperti ini sekarang kita tambahkan 1 sendok makan mentega kemudian kita aduk-aduk sebentar dan langsung matikan apinya supaya susu tidak terlalu panas oke langsung aja kita masukkan coklat yang sudah dicincang kasar kita masukkan semuanya dan diaduk-aduk sampai coklatnya mencair ya yang saya suka dari coklat kolata selain rasa coklatnya yang sangat kuat hasilnya juga sangat menghilat seperti ini jadi kalau untuk coklat genas hasilnya lebih bagus supaya coklat genas lebih padat sekarang kita simpan di dalam lemari es minimal 1 jam ya nah ini cake coklatnya sudah dingin sekarang akan saya belah menjadi 2 jadi untuk 2 loyang akan menghasilkan 4 bagian ya atau 4 lapis nah ini coklat genas yang sudah saya simpan di dalam lemari es kurang lebih 1 jam hasilnya sudah memadat seperti selai oke sekarang kita oles di atas cake lapis demi lapis ya supaya lapisan coklat terakhir lebih halus dan lebih mengkilat sekarang akan saya tim lagi sisa coklat genas nah bagusnya coklat kolata ini bisa dipanaskan berulang kali dan tidak akan merubah tekstur dari coklatnya ya sebelum dipotong-potong simpan dulu cake coklat di dalam lemari es ya supaya hasil potongannya lebih rapi nah yang ini sudah saya simpan di dalam lemari es ya untuk hasil potongan yang lebih rapi teman-teman bisa panaskan pisaunya sebentar di atas api kompor kemudian akan saya kemas menggunakan mica ukuran 12 x 9 cm untuk pemanisnya tambahkan buah strawberry supaya tampilannya lebih cantik dan ini dia hasilnya cake lapis coklat ganas yang super enak super nyoklat teman-teman yang coklat lovers wajib cobain resep ini cake coklatnya yang sangat lembut dipadukan dengan lapisan coklat ganas yang super nyoklat dan creamy banget jangan lupa di follow at kolatarumahan untuk tips seputar baking dan ide resep menarik lainnya oke teman-teman cukup sekian video kali ini terima kasih sudah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati